selamat menikmati selamat menikmati pada kesempatan ini memberikan cahaya hati kita hati kita menjadi hidup hati kita menjadi bercahaya dan orang-orang yang ahli ilmu orang-orang yang ahli kebaikan orang-orang yang ahli istiqomah orang-orang yang ahli kebahagiaan di dunia dan di akhirat amin Allah para pemirsa saudaraku, saudaraku muslimin dan muslimat yang diurahumat Allah subhanahu wa ta'ala tema pokok pada kesempatan ini adalah pikir dapat menjadikan hati menjadi hidup dan hati menjadi bercahaya pikir menjadi hati yang bercahaya dan hati yang menjadi hidup dengan keterangan kulasan sebagai berikut ini Bismillahirrahmanirrahim walamualaikum warahmatullahi wa ta'ala fi ulumi wa nafana fi ulumi fi daurini amin ya rabbal alamin Bismillahirrahmanirrahim yuhdihi dan bisa bisa parin hadpah parin hidayah abadzikir hi'ing hi'ing ulang hi'ing ati ilal haqqi hi'ing ati ni wang ilal haqqi maring parkoro kangkha wa yaja'alu landati akhir abadzikir adzakiroe wongkang fikir khayyan ing ati kang urib waghiru zakiri utawi liyane wongkang zikir ol bahu ing dalem ati ni wang kharobun iku kharobun iku runtuh utaraboh wa mudlimun lan wongkang wongkang peteng ati ni wawwa khali utawi wang iku umayitun wadokaro mawongkang mati artinya dikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu bisa menjadikan hati yang bersinar dan hati yang hidup dan dikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu bisa menghilangkan hati yang kotor dan juga dikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu bisa menjadikan seseorang mendapat hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada kepada kebenaran dan menjadikan orang yang dikir itu dianggap orang yang hidup karena dia adalah hatinya hidup maka dianggap adalah orang yang hidup sebaliknya orang yang tidak berpikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala hatinya tidak terbiasa dikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka dia adalah orang yang roboh orang yang runtuh orang yang apa itu gelap hatinya dan dia dianggap orang yang mati meskipun orang hidup dia adalah orang mati karena adalah meskipun dia nyawa bernyawa dia adalah orang yang mati karena dia adalah orang yang tidak ada ahli dikir karena hatinya itu gelap tanpa dikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala dasarnya ini musyonef ini dasarnya adalah hadis sebagai berikut hadis yang direwetkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim sebagai berikut ini Bismillahirrahmanirrahim anabi Musa raja Allah anhu kolang ngetikun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam mahasalul ladi utas padani uang ya dhukurkan dikir sopallam robbahu ing mengerani uang waladilan uang layak dhukurkan orang dikir sopallam Allah inggris di Allah iku mahasalul hayi iu koyak dini uangkang urib wongkang kesang wal magidilan uangkang mati rawa nguritainu hadis sobal Bukhari usaha imam Bukhari wa muslimun dan imam muslim ila anna usaha kecoba saat temennya imam muslim iku kola iku ngantiko sopall muslim iku kola ngantiko sopall ila anna kecoba saat temennya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam iku kola ngantiko sopokannya Nabi mahasalul bayti lani yudhkaru fihi yaitu rupanya mahasalul bayti yaitu mahasalul bayti mahasalul bayti sepadani umah ala ni yudhkaru kangdi tutur sopallam sallallahu fihi in dalam bayti artinya yaitu khatir yang diriarkan oleh imam abi Musa r.a lalu ia berkata Imam Abi Musa berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda perumpamaan orang yang zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan orang yang tidak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah pembera perumpamaan orang yang hidup dan orang yang mati orang yang ahli zikir itu dikatakan orang yang hidup karena dia adalah hatinya hidup karena hatinya adalah bercahaya karena hatinya tidak dalam kegelapan karena hatinya selalu bersinar dengan barukanya zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebaliknya orang yang mati orang-orang yang tidak ahli zikir karena hatinya itu adalah gelap karena hatinya tidak terang karena hatinya itu tidak zikir tidak ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka hakikatnya meskipun dia hidup hakikatnya diadaban Allah subhanahu wa ta'ala diadaban Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam dia termasuk orang yang mati karena hatinya adalah hati mati hati yang mati karena tidak ahli zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala bismillahirrahmanirrahim an abi hurairah tarotu anhu kalangatika sopah abirrah kalangatika sopah Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam inna lillahi sa'a temani iku tetap berbisa Allah malah ikatan apa pira-pira malaikat ya tufuna kang podo towa sopah malaikat utuh mubung sopah malaikat fiturugi in dalam pira-pira dalan yaltami sunnah kang meminta atau memohon sopah al-malaikat ala dikri ing ahli zikir kepada Allah ba'in wajah tu mengkala menemani sopah pira-pira malaikat kauman yang kaum ya tufuna ya tufuna yang kan podo nutur ya tufuna yang kan podo nutur sopah kaum Allah yang podo dikir sopah kaum Allah yang mesti Allah tanadu mengkodoh undang-undang sopah malaikat halumu ila hajatikum halumu dumrinio ila hajatikum kebutuhan irokabe baya wafu nah umma dan berjalan cepat dan malah cepat atau melayu rikat sawpah malaikat um eng bum beng ing ngake mu mga bia azinik hatihin kelawan pira-pira ambi azinik hatihin kalahan pira-pira sayap malaikat yila samai dunia lain dunia kola ngediko fayas aluhumu robhum kola ngediko sopa rasulullah s.a.w fayas aluh mongko jaluk fayas aluh mongko tanya otawa tako hum in fayas aluh mongko tako hum in wong ake sopa robhum, sopa pengirannya wong ake bahwa khali utawi robhum hukum untuk Allah iku aklam iku lheh ngerteni bim kelawan uong ake atau kaum ma yakulu ibadi ma iku apoto yakulu ma iku apoto yakulu ngucap sopa ibadi sopa kaulo insun olang ngediko olang ngediko yakulu na isuab yukuna olang ngediko sopa Allah yakulu nampada ngucap sopa malakut ma ekad yuk sabi khuna yuk sabi khuna no yuk idea seab sprint seabcast sopa kao kay ambis yang syirah allah o yukabiruna nan podo ngegumke sopa kaom kay ambis syirah allah o wa yakma dunorman modazo jsip syirah wa yu majiduna nan podo nguggongwe sopa kaom kay ambis sirak Allah 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 Yesus Om Onir kefa lorau ni kefa kali kaya apa lorau lamun waruh sopoh sopohong kaum sopohong akeh niingsun kola ngantiko sopoh Allah ya kuluna podo ngucap sopoh malaikat lorau ka lamun waruh lorau ka lamun waruh panjenengan lorau lamun waruh sopoh kaum kaing panjenengan kanu mongko ono sopoh kaum iku asyadda iku lorai banget laka tumatang panjenengan apani ibadatan ibadai wa asyadda lan lorai banget laka tumatang panjenengan apani tamjidan oleh nganggungake waksara lorau ake laka tumatang panjenengan tasbikan apani oley mocha tasbih kola ngantiko sopoh Allah faya kulu mangkong ucap sopoh Allah fama ya fama yas aluni fama mongka iku wata yas alu utah yenta utawi utawi tako sopoh utawa minta utawa nyuun yas alu utawa nyuun sopoh kaum niingsun kola ngantiko sopoh Allah yakuluna kodong ngantiko sopoh malekat yas alunaka yas alunaka kodong nyuun sopoh kaum kaing panjenengan aljanah haing suwargo kola ngantiko sopoh Allah faya kulu mangkong ngantiko sopoh Allah wa hal ra'aw ana tawaruf sopoh kaum haing suwargo kola ngantiko kola ngantiko sopoh Allah yakuluna kola ngantiko sopoh sopoh Allah yakuluna kola ngantiko sopoh Allah yakuluna padong ucap sopoh malekat lah kola ngantiko sopoh Allah yakuluna padong ucap sopoh malaika lalu annamun-namun saat temani wong ake iku ro'au iku bodoh-woro sopong ake ha'ing swargo kanu mengko'ono sopong kaum iku asyadda iku luwe banget alihah alihah ingatasi jannah harosot apani semangati wa asyadda luwe banget lahamaring swargo tolaban awal-awal apani oleh numpri wa adomuran luwe agung fiya'in dalam swargo rohbatan opone cintani otodemini kalau ngetika sopong Allah pamimma yata'awwa duna pamimma mangkopadam yata'awwa duna pada minta perlindungan sopong kaum kalau ngetika sopong Allah yata'awwa duna pada nyon perlindungan sopong kaum minan nari sopong neraka kalau ngetika sopong Allah wahl ra'auh wahl ra'auhlan anta wahl ra'au anta pada waruh sopong kaum ha'ing selesai yata'awwa duna ngetika kodoh oni ngepodoh yata'awwa duna mayakuluna ngucap doodoh ayakuluna Ngepoh pahala malekat lahao'auh yata'awwa duna ayakuluna ngepoh yata'awwa duna ngepoh yata'awwa duna borrow sopakam Hai enggakин Roko alam .. Ucap sopakam , haing Roko 10 Quem menjaga ini am Ephraim lalu daripada ini sangat berkemkar mem degreesili melayu jadi amrit ravekan AND UP foregs much Pafa dan abu ace rebuilt Kau lalu, nge-tikah sopa Allah, faya kulu mengucap sopa Allah. Ushidu kum, ushidu. Ajadu. Ajadu naksani sopa inksun, kum inksiru kapi, ani ing setunu inksun. Iku kot gafartu, iku teman-teman ngapura sopa inksun lahumarin kaum. Kau lalu, nge-tikah sopa Allah, yakulu nge-tikah sopa malakun, sopa malaikat. Menyal malaikat, tisangka biro-biro malaikat. Fihim, fulanun. Fihim iku tetap indalam kaum fulan, untai fulan. Laisa kang ora'ana sopa fulan, iku minhum iku sopa kaum. Innam aja, angin pasti nih, teka sopa fulan, utawa rauh sopa fulan, li khajatin keraanana khajat. Kau lalu, nge-tikah sopa Allah, sopa Allah, sopa Allah, sopa Allah, hum, utaiwuk. Naka iku al-qomu iku kaum, layasko bihim jali saw. Layaskan kang ora'chiloko. Kang ora'chiloko. Layaskan kang ora'chiloko. Sopo bihim serta nih kaum. Layaskan kang ora'chiloko sopa kaum. Bihim, sopa uang. Layaskan kang ora'chiloko. Sopo. Ike balikah sopa rojulun, sopa fulanun. Bihim. Layaskan kang boten. Boten ciloko sopa fulanun, bihim serta nih kaum. Jali saw um ingon, lung huwe kaum. Rawah yang ngeratau yang hatis, sopa al-Bukhari, sopa imam Bukhari. Artinya, hatis yang diriwayatkan dari Abi Hurairah Radul Anhu Rasulullah S.A.W. bersabda. Sesungguhnya Allah S.W.T mempunyai beberapa malaikat-malaikat. Yang mereka itu adalah, mereka adalah, mereka adalah, mereka adalah, apa itu, malaikat itu pada minta. Yaitu memohon atau minta. Ahli dikir. Malaikat itu adalah berkali-kali mubeng atau berkali-kali burputar. Di dalam jalan-jalan yang mereka itu meminta kepada ahli dikir. Apabila mereka, apabila malaikat-malaikat itu menemukan suatu kaum. Di mana kaum itu atau bangsa itu yang berdikir kepada Allah S.W.T. Maka malaikat-malaikat itu mengundang kepada kaum tersebut. Kemalilah kepada khajat-khajat kamu semua. Maka kemudian para malaikat itu kemudian berjalan cepat, untuk berjalan cepat dengan sayap-sayapnya untuk ke langit dunia. Kemudian Allah S.W.T. kemudian menanya kepada, padahal keadaan Allah itu tahu kepada mereka. Kemudian Allah S.W.T. bertanya, Apa yang diucapkan oleh hamba-hambaku? Kemudian malaikat-malaikat kemudian menjawab, Mereka kaum itu, yaitu hamba-hambaku atau kaum itu, mereka membaca tasbih kepadamu, ya Allah. Membaca takbir, dan membaca tahmid kepadamu. Dan juga mereka mengagumkan kepadamu. Kemudian Allah S.W.T. berkata, Apakah mereka itu mengetahui kepadaku? Kemudian malaikat menjawab, Tidak, mereka tidak mengetahui itu kepadamu, ya Allah. Kemudian Allah S.W.T. bertanya, Apa yang mereka ketahui? Apa yang mereka ketahui? Kemudian, apa itu? Malaikat kemudian bertanya, Kemudian malaikat kemudian menjawab. Kemudian, yaitu malaikat menjawab, Mereka tidak mengetahui kepadamu, ya Allah. Kemudian, Allah S.W.T. berkata, Bagaimana mereka tidak mengetahui kepadaku? Kemudian para malaikat bertanya, Jika mereka itu mengetahui kepadamu, Maka mereka sangat, Yaitu sangat orang yang sangat ahli ibadah. Orang yang sangat ahli ibadah. Dan orang yang sangat, Apa itu? Mengagumkan kepadamu, ya Allah. Dan orang yang sangat banyak memperbanyak tasbihnya, Dan mereka, orang yang ahli zikir, Memperbanyak tasbihnya. Kemudian, Allah S.W.T. bertanya kepada malaikat, Apa yang ia minta kepadaku? Kemudian, malaikat menjawab, Mereka meminta kepadamu, Yaitu surga, surganya Allah S.W.T. Kemudian, Allah juga pun bertanya kepada malaikat, Apakah mereka mengetahui surga, suara surga? Kemudian, malaikat menjawab, Tidak, ya Allah, mereka tidak mengetahui surga. Apabila mereka mengetahui surga, Maka bagaimana kalau mereka mengetahui surga? Allah bertanya kepada malaikat. Kemudian, malaikat juga menjawab, Apabila mereka mengetahui surga, Maka mereka sangat semangat untuk mencapai surga tersebut. Dan mereka sangat meminta untuk dapat meraih surga tersebut. Dan mereka juga sangat, Yaitu mencintai pada surga tersebut. Kemudian, Allah S.W.T. bertanya juga lagi kepada malaikat, Kemudian, apa yang mereka minta perlindungan? Kemudian, malaikat kemudian menjawab, Mereka adalah minta perlindungan dari neraka. Kemudian, Allah S.W.T. Apakah mereka, kaum itu, pada mengetahui neraka? Kemudian, malaikat menjawab, Tidak, mereka tidak mengetahui neraka. Bagaimana? Kemudian, Allah bertanya kemudian, Bagaimana mereka bisa melihat neraka atau yakin kepada neraka? Kemudian, malaikat menjawab, Mereka, apabila melihat neraka, Mereka sangat berlari dengan neraka. Dan mereka sangat takut kepada neraka. Kemudian, Allah S.W.T. Akhirnya, bersabda, Saya menyaksikan kepada kamu semua, Bahwasannya, Saya ini Allah S.W.T. Adalah, Mengampuni kepada mereka, Kaum yang mau berpikir kepada Allah S.W.T. Kaum yang membaca tasbih, Kaum yang membaca tahmid, Kaum yang membaca takbir, Kaum yang mengagumkan Allah S.W.T. Itu diampuni oleh Allah S.W.T. Kemudian, Kemudian, Sebagian dari para malaikat, Kemudian, Berkata, Disitu ada fulan, Yang merik, Fulan itu adalah bagian termasuk orang yang tidak bagian dari orang yang alih dikir. Iya, Fulan itu, Si fulan itu datang hanya untuk karena kaca tertentu. Kemudian, Allah S.W.T. Bersabda, Mereka adalah kaum, Dimana, Kaum mereka itu, Tidak menjadi celaka, Dengan, Apa itu, Dengan tempat, Dengan majlis mereka, Asalkan mereka, Bersama dengan kaum, Si fulan bersama kaum, Maka si fulan pun, Tidak menjadi celaka. Dengan demikian, Si fulan pun termasuk, Dianggap sebagai kaum, Maka si fulan pun, Si fulan pun, Meskipun dia tidak alih dikir, Karena dia adalah bagian dari kaum, Maka si fulan itu juga mendapat, Ampunan dari Allah S.W.T. Dengan barokannya, Dengan wasilahnya, Dia adalah bagian dari, Satu majlis, Yaitu majlis, Orang-orang yang membaca tasbih, Membaca tahmid, Membaca takbir, Mengganggungkan, Asma Allah S.W.T. Maka dari, Kesimpulan, Khatis disini, Dapat disimpulkan, Bahwasannya, Orang yang, Ahli dikir, Adalah orang yang, Ahli surga, Orang yang, Ahli dikir, Adalah orang, Yang diampuni disanya, Oleh Allah S.W.T. Orang yang, Ahli dikir, Adalah orang yang, Ahli ibadah, Mereka adalah, Orang-orang yang, Mendapat kebahagiaan di dunia, Dan kebahagiaan di akhirat, Terutama kebahagiaan di akhirat, Mereka adalah, Orang-orang, Yang bahagia, Dalam surganya, Allah S.W.T. Maka, Para pemirsa, Yang dirahmati Allah S.W.T. Jadikanlah kita semua, Orang-orang yang, Ahli dikir, Kepada Allah S.W.T. Sehingga kita semua, Orang yang, Ahli ibadah, Kepada Allah S.W.T. Orang yang, Ahli surga, Kebahagiaan, Di dunia, Sampai di akhirat, Amin, Allahumma amin, Semoga kita semua, Diberi rahmat, Mugfirah, Dan, Orang yang, Ahli dikir, Sehingga kita semua, Diberi kebahagiaan, Di dunia, Juga kebahagiaan, Di akhirat, Amin, Allahumma amin, Demikian yang, Dapat kami sampaikan, Semoga bermanfaat, Untuk saya, Berdiri pribadi, Dan untuk, Pemirsa yang, Budi banyak, Dirahmati oleh Allah S.W.T. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Terima kasih telah menonton!